Intro Berawal dari penangkapan S, teroris yang masih dalam satu jaringan dengan pelaku bom bunuh diri di Polsek Anyar, Bandung, Agus Muslim. Kini polisi mengungkap masing-masing peran dari para tersangka teroris. Dikutip dari tribun solo.com pada 5 Agustus, Di Solo dan sekitarnya, S berperan sebagai ketua kelompok atau disebut Amir Kelompok Kecil. Hal itu diungkap oleh Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada 4 Agustus 2023. Sebagai informasi penting, sebenarnya S sudah memiliki rencana untuk melakukan teror bom lagi dan lokasinya di Mapolresta, Solo. Dimana tersangka adalah S dan AM yang sangat saling terkait. Kembali pada soal peran dari masing-masing tersangka, polisi memberikan penjelasan. Dijelaskannya S merupakan anggota yang sudah cukup lama masuk dan bergabung kelompok Jamaah Ansor Tauhid atau JAD sejak tahun 2008 hingga 2014. Kemudian ia bergeser menjadi pendukung simpatisan ISIS sejak tahun 2014 hingga sekarang. Peran S salah satunya adalah sosok yang merekrut orang. Sementara tersangka lainnya yaitu TN, AG, dan PS memiliki peran untuk membantu S dalam pembuatan bom. Pembuatan bom yang dimaksud adalah mencari semua bahan yang dibutuhkan oleh S. Sementara RS, tersangka teroris yang ditangkap di desa Laban Mojolaban, Sukoharjo, adalah istri dari Agus Sujatno alias Agus Muslim. Sepatas informasi, Agus Muslim dikenal sebagai bomber yang meledakkan diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Dan PP ID Densus 88 AT Polri, Kombes Pol As, Win Siregar, menjelaskan peran RS adalah sebagai istri. Dimana ia menyemangati dan juga mendorong suaminya untuk melakukan aksi bom punuh diri tersebut. S ini merupakan anggota yang sudah cukup lama masuk bergabung dengan kelompok teror JAT, Jamah Ansarot Tauhid, itu tahun 2008 sampai dengan 2014. Kemudian bergeser menjadi pendukung ataupun simpatisan dari ISIS sejak 2014 sampai dengan sekarang. Ya, dia merekrut orang dan sebagai ideolog lah. Terkait dengan peristiwa bom dari pernyataan SU sendiri, ya ini mungkin harus kita akan berdelangin lagi. Tentang rencana yang dilakukan oleh SU dan AM tersebut, sebetulnya di dua tempat. Waktu itu AM atau alias AS memilih untuk lokasi di Bandung, sedangkan SU memilih untuk lokasi di Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah ini bisa kita cegang, karena memang ada satu paket yang sudah dia siapkan untuk sedang mencari pengantinnya, kapanpun dia siap untuk memberikan bantuan atau memberikan support agar pengantin itu bisa melakukan bom bunuh diri atau amalia istilah mereka. Su, belajar bom itu sudah lama, dia ini adalah turunan atau anak didik dari dedengkok ahli bom dan teror yang kita tahu, Dr. Azari. Ya, Dr. Azari ini punya kader dan kadernya inilah yang menjadi guru dari SU. SU latihan membuat bahan-bahan, membuat switching, membuat paketnya, sehingga seseorang itu siap. Dalam kasus bom wastenaannya, SU bahkan mengantar sendiri, mengirim sendiri barang paket yang akan diledakkan tersebut kepada tersangka AS alias AM itu yang berlaku bunuh diri dan menyerahkannya di salah satu daerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.